Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in Amma ba'du Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Karena sampai detik ini Kita masih diberikan kesempatan Untuk merasakan nikmat yang Allah limpah ruahkan kepada kita semua Kemudian Salawat serta salam Semoga selalu tercurah kepada nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi Muhammad Menggampai rida Allah dengan memuliakan orang tua Sedang pendengar yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Sebelumnya Saya ingin mengajak hadirin sekalian Untuk menutup mata Bayangkan Mari kita bayangkan Mari kita bayangkan wajah kedua orang tua kita Raut wajah yang tak pernah mengenal rasa lelah Senyuman mereka Senyuman mereka Yang selalu merekah menemani hari-hari kita Sedari kecil Kasih sayang yang mereka berikan Tidak ada bandingannya Ketika dalam kandungan Ibu Yang menjaga kita Agar senantiasa tetap sehat dan kuat Begitupun dengan ayah Yang tak pernah mengenal rasa lelah Mencari nafkah untuk keluarganya Hadirin sedang pendengar Rahimahkumullah Oleh karena itu Sudah sepatutnya Kita menghormati orang tua Memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya Menghormati mereka Menjaga mereka Hal ini Telah digambarkan dengan sempurna Oleh Allah SWT Dalam Al-Quran Surah Luqman Ayat 14 A'udhu Al-Quran Dan kami perintahkan kepada manusia Agar senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan menyepihnya dalam dua tahun Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada orang tuamu Hanya kepadakulah kamu kembali Dari ayat di atas dapat kita tarik kesimpulan Bahwa wajib hukumnya bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua Menjaga mereka, memuliakan mereka Dan senantiasalah selalu mendoakan mereka Jangan pernah menyakiti hati mereka Karena Rido Allah terletak pada rido orang tua Dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Semoga bisa kita ambil hikmahnya Dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!